di kursi itu sesampainya di kamar aku menyalakan lampu tidur mematikan lampu utama kemudian menyamankan diri di kasur hanya di kamarlah aku merasa aman dengan kondisi gelap hampir total seperti ini bukan karena takut hantu atau apapun tapi kegelapan itu tidak pasti apapun bisa terjadi sebelum kau benar-benar siap betul sih kalau apapun bisa terjadi itu berarti juga termasuk hantu tapi aku tidak terlalu percaya dengan yang seperti itu meski begitu harus kuakui bahwa gagasan tentang hantu terkadang juga menakutiku aku menghadapkan badan ke kiri setelah aku melihat kursi belajarku di seberang kamar aku menemus kesal lagi-lagi aku lupa memasukkan kursi putarku ke bawah meja posisi kursi itu sekarang menghadap lurus ke arahku aku tahu ini konyol tapi hal itu tidak menjadi salah satu hal yang membuatku tidak bisa tidur di malam hari ya saat malam seperti ini aku takut dengan kursi kosong yang menghadap langsung ke arahku sebetulnya kaca takut itu terlalu kuat hanya saja aku merasa tidak nyaman dengan kehadiran kursi dalam posisi semacam itu sebelum aku tidur seolah ada seorang tak kasat mata yang sedang duduk disitu dan mengamati mu sepanjang malam biasanya aku akan berdiri dan memasukkan kursi itu ke dalam meja kali ini aku membalikan badan ke kanan dalam upaya melawan ketakutan itu tapi rasa tidak nyaman itu malah semakin menjadi-jadi setidaknya dengan melihat langsung ke kursi itu aku tahu bahwa disana memang tidak ada orang tapi dengan memalingkan badan seperti ini segalanya jadi tidak pasti bagaimana jika benar ada orang disana aku memang tidak percaya pada hal-hal tak kasat mata macam itu tapi entah mengapa pikiran-pikiran itu tidak bisa pergi dari benakku aku menunjamkan mata berusaha menyampaikan perasaan-perasaan itu rasa lelah yang kurasakan seharian ini seharusnya juga membantu ketidur tapi tidur juga tak kunjung datang 5 menit berlalu 10 menit kemudian 15 menit setidaknya selama itu yang kurasakan dengan kesal aku beranjak dari kasur dan memasukkan kursi bajarku ke bawah meja membelakangi kasur aku kembali ke kasur dengan sama kesalnya kesal karena lagi-lagi tidak bisa mengalahkan rasa takut itu kali ini tidak masalah jika aku tidur menghadap ke kanan membelakangi kursi aku sudah memastikan kursi itu berada di bawah meja tidur akhirnya menghampiri hampir namun ada suara berderak roda yang berjalan di lantai tidak mungkin tidak mungkin kan tidak mungkin itu benar-benar kursiku yang berjalan sendiri perlahan aku membuka mata dan memutar badanku ke kiri suara roda itu perlahan berhenti ruangan kamarku kembali sunyi dan yang ku khawatirkan ternyata benar kursi belajar ku berada jauh dari meja sejauh kira-kira setengah motor aku menelan mudah ku pandangi kursi itu setidaknya posisinya masih membelakangiku ku pandangi juga tempat-tempat di sekelilingnya berusaha mencari pengbenaran ilmiah mengapa hal itu bisa terjadi aku tidak bisa memberanikan diriku berdiri dan meletakkan kursi itu ke tempatnya lagi mungkin nantainya licin kata otaku berusaha menanangkan jantungku yang mulai berdetak kencang tapi tampangnya tidak berhasil tidak berani berbuat apa-apa aku perlahan memalingkan badan ke kanan dan menarik selimut hingga ke kepala selimut ini tidak terlalu panjang aku merasakan kakiku tiba-tiba dingin karena selimutnya ditarik terlalu tinggi ku tarik kakiku masuk ke selimut sekarang posisiku sudah benar-benar meringkuk di bawah selimut seperti janin di tengah kesunyian aku mendengar suara berderit lirih setelah kejadian sebelumnya aku tidak bisa tidak memikirkan hal yang aneh-aneh setelah sebelumnya kursi itu berjalan sendiri pasti lebih mudah bagi kursi itu untuk berputar sendiri tanganku menjengkram selimut dengan erat tapi sambil menariknya ke bawah hingga sebatas leher ku putar kepalaku ke belakang badan benar saja kursi itu sedang berputar perlahan ke arahku aku terperanjat duduk dan melingsut bersandar ke tembok saat aku melihat sepasang kaki perempuan yang sedang disilangkan detak jantung dan tempoh nafasku sudah tidak bisa lagi dikendalikan kemudian kursi itu berputar dengan cepatnya mengarah lurus ke arah disana duduk seorang wanita tidak ada hal lain yang ku perhatikan selain senyumnya yang aneh dan matanya yang kosong karena setelah itu aku sudah tak sadarkan diri selamat menikmati selamat menikmati